Halo guys, ini dia Honda All New Brio tipe E yang CVT nih Kayak sebelumnya kan tipe E-manualnya udah Ini adalah varian CVT-nya nih Untuk harga di kisaran Rp 161.000.000 nih OTR Bandung Dan ready nih di Honda Autobase Untuk honda marketingnya bisa cek di description ya Kalau dia Headlamp, kalau yang ini masih kecamot efektor nih Tipe S hingga RS Dan ini juga headlampnya ngingetin saya Sama mobilnya yang Vesif tahun 2017 ya disini Ini juga ada lampu senjanya, bukan DRL Ini grill Honda nih, ciri khasnya Soling Wyshef namanya tuh Di bawah lengkap dengan vokalamp yang masih kisah Motifektor Untuk file lock, ini 14 inci Tapi udah file lock olah ya Ini pake band Dunlop Enasave EC300 Profiband 175-65-Ring 14 Sand Defender Spion, suara body Ada tonjelan aerodinamikanya nih Nah cuman tipe ini belum di blackout pilar ya Makanya pilarnya masih suara body Untuk kunci kayak gini nih Udah menyatu sama remote Dan juga udah mobilisnya loh kunci ini Handle dia mau ditarik suara body Nah di bagian door trim Dia full plastik Kayak gini Cuman dia di motif warna ini ya Warna abu-abu muda Door handle warna silver Ini full black ya disini Untuk power window auto cuma sisi driver nih Itu pun auto down Cuman nih kita gak bisa buka keceh ya Karena baru dipasang keceh film Lekap dengan window lock Dan for door lock Spion juga sudah electric Tapi belum metekin track disini Di bawah ada cup holder Terpake dengan speaker Untuk pengaturan jok Dia masih manual Ada pengaturan reclining Sama striding ya disini Ini yang transmisi Matic 2 pedal Ada tuas mememukan tanki Dan cup mesin Ada bat nabitombo Dan maci penyimpanan Kisya saja Dilapisi warna silver ya Bahan dashboard disini Hard plastik Sekarang coba kita Stutter mobilnya Yuk Nah ini Kita nyalakan Nah Untuk speedometer Belum ada ini ya Belum ada MAD Karena MAD cuman di tipe RS Itu di mobil ini ya Cuman di beda tuh Gak ada yang punya MAD Cuman bedanya Dia speedometer Penderitaan warnanya Berbeda sama tipe RS Kalo yang tipe RS kan Dia warna merah Ini warnanya masih Putih Kayak tipe mobilio Tipe E sama S Ada indik atau posisi Mesneling Jam digital Odometer Ada trip Satu trip aja Rata-rata konsumsi BBM Pengaturan jam Ini juga bisa diganti nih jamnya nih Tuh Ini juga bisa diatur jamnya Sesuai Ini juga ya Dari Dari sini nih Bisa diatur juga nih jamnya nih Cuman kalo mau cepet Ya kita Gak mau gak mau Kita harus putar jamnya nih Nah nih Kalo ini Baik aja Kodometer Ada indikator posisi Pemestering Karena ini transmisi otomatis Setirnya model 3 palang Kayak gini Di kiri dia ada Audio string switch Nungkap dengan Least silver Airbag nya 2 ya Di sini Pengaturan setir Ini ada nih Lihat Tapi belum Tenskopik Wiper sudah intermittent Lengkap dengan Wiper belakang Saklar headlamp Lengkap dengan Foclamp yang Terintegrasi Di driver Gak ada handgrip Sun visor Lengkap dengan Kacanya disini Tapi disini Gak ada lampu Baca ya Ini sepian tengah Day night view Ada 2 buah Kisi AC Head unit juga nih Udah Dapat pioneer ya Disini Mix track Kodanya FK5505 Bluetooth Kayak gini nih Suaranya nih Untuk disini Ada koneksi USB Sama Aux Dan ada Bluetooth AC juga dia Sudah digital Tapi belum Untuk climate control ya Tapi ini Pengaturan arah semburan Lumayan Sampai ke kaki Belum ada Kacah depan Ada alat chip penyimpanan Dan power outlet Satu buah Ada 2 buah K powder Transmisi Ini yang Matic ya CVT Kayak gini nih Wadahnya kayak gini tuh Part brake Mechanical Wadah kita Menjungnya disini Ada alat chip penyimpanan Nah ini joknya Banyak fabric kayak gini nih Motifnya warna grey sih Nah cuman tipe Ini masih fix Headrestnya Kalau yang adjustable kan Tipe RS Seat belt dia fix Hand grip fix Sun visor Lengkap dengan kacanya nih Ini airbag sisi penempat-nepan Laci disini standar Belum susah opening Kayak gini Ini ada finishnya karbon Kayak gini ya Disini Ini layout dari dot rim Coba kita lihat ke belakang Lanjut ke baris kedua Sama ya disini Masih full plastik Handlenya warna silver Ada power window Di bawah ada cup holder Dan speaker Berduduk di belakang ya Masih lumayan lega sih Nih Tuh lega banget malah Tapi disini ada Si pemaket DC driver Di penempat-nepan juga ada Cuman ya karena Kursinya lagi terlipat Masih ada tunneling Ini layout dari dashboard ini Dan dot rim ini Honda all new brio Tipe E-CVT Yang satya Lengkap dengan Apu baca disini Hand grip bakal model fix Seat belt dia Rapid to cover Disini Headrest dia Tiga-tiganya G-stable Kayak gini Tapi gak bisa Dilepet sepatu-sepatu Makanya harus full nih Oh mau pelipatan Untuk kurang kepala Oke lah Masih lumayan tuh Walaupun dia Cukup pas Oke Kita liat bagasinya Duk Rem belakang Dia tromo Stop rem belakang Juga baru nih Kayak gini nih Tapi bedanya Dia belum LED Stop remnya aja Masih bohlam Cuman dia ditutupin reflektor Biar seolah-olah Stop remnya LED Lengkap dengan Lampusnya dan mundur Ini yang belum satya Brio I-VTEC Ini juga bagasi Dia yang baru ya Dia Dia tomba at least Bukan Bukan dari tuas Ini bahan serumnya Kayak gini nih Tuh Untuk bahan serum Dia full size Cumannya Cumannya keganggu Sama Nah nih Tuh 14 cincin nih Kayak gini nih Tapi velangnya kaleng Saya belakang ini Brio Tipe E CVT Di belakang Lengkap dengan Free wiper Belum ada Redefogger Ada hemusopper Dengan antenna Mode shot pull Disini Disini Tenggi bensinnya Minimal pertama Sisi penumpang Depan juga sama Disini Tuh Pengatur loncok Dia reclining Sama sliding Tapi gak ada gister Nilai order Dari daspor ini Dari depan Tuh Untuk mesin Ini juga Sama ya Tetap 1200 cc Pas silinder Ordernya R12B Tandang aja 90 HP Dengan torsi 110 Nm Ini modul ABS nya Menurut mesin Masih warna dasar ya Begitu pun Nangkap sin Cuman yang Matic ini Sudah dikasih Peredam Ini tentunya Penggerak Roder depan Oke Demikian Video saya Mengenai Brio Tipe E Yang generasi terbaru Ini yang Varias CVT ya Terima kasih telah Masihkan Sampai jumpa Di video saya berikutnya Terima kasih telah menonton